Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang sudah jam 11 siang Dan ini saya memulai memvideokan Di pekerja sango-sango Sedang paneng sango-sango Ini di lokasi petak lakabo namanya ini Jadi sebanyak 5 pekerja dan 5 pontong juga yang dipakai Ini untuk hari ini adalah hari ke-6 Mereka melakukan proses paneng sango-sango Atau bekerja sango-sango Ini di hari Rabu tanggal 22 November tahun 2023 Dan ini tadi pagi Sango-sango yang kemarin sudah dipaneng itu Sudah di tempat di atas dari hitam Atau ini proses menjemur Atau proses mengeringkang sango-sango basah yang dipaneng kemarin Jadi sango-sango basah yang dikeringkang untuk hari ini Itu sebanyak 9 pontong ya 9 pontong Dan insya Allah besok kita akan mengeringkang lagi Sango-sango basah sebanyak 9 pontong lagi Jadi ini sekarang sudah jam 11 lewat 30 menit Dan untuk pontong kecilnya Ada 3 pontong ini sudah terisi full atau terisi penuh Ini yang pontong kecil Ini besarnya 2 meter x 2 meter Jadi disini 2 pontong yang berdempetan ya Jadi pakai pambu Ini pakai 2 pasang pambu atau 4 potong pambu Kemudian dijepit Gabusnya menjadi sebuah pontong Jadi ini besarnya yang untuk pontong kecil itu 2 meter x 2 meter jika sudah dibentuk Itu untuk bentuk aslinya itu Satu pontongnya 2 meter x 1 meter Dengan tebalnya itu mencapai 20 cm sampai 25 cm Sedangkan yang ini untuk pontong besarnya yang belum penuh itu 2 pasang pontong ini Atau 2 pasang gabus Ini besarnya jika sudah dibentuk Atau dijepit menggunakan bambu itu Menggunakan 6 potong bambu Atau 6 pasang bambu Satu pontongnya Ini besarnya mencapai 2 meter x 3 meter Jadi ini sango-sango yang ditebar tadi pagi Itu pekerja sango-sango tadi pagi mulai start jam 7 lewat 30 menit Dan sepertinya ini Sango-sango nya sudah agak kering Atau sebentar lagi Kemungkinan sekitaran jam 12 atau jam 1 Sango-sango nya akan dibalik Jadi yang posisinya di atas akan dibalik ke bawah Jadi otomatis yang posisi di bawah itu akan terbalik ke atas Supaya pengeringannya Atau kering sango-sango itu merata Bukan hanya di bagian atas saja yang kering Tapi yang di bagian bawah juga harus kering Jadi itu caranya harus dibalik Untuk pematang yang memanjang ke sebelah barat ini Yang terpasang dari itu mencapai kurang lebih 800 meter Disini dari hitam yang terpasang itu mencapai panjang 800 meter Dan di tengah ini Pematang tengah yang memanjang ke sebelah selatan ini Dari hitam yang terpasang disitu mencapai kurang lebih 600 meter panjangnya Jadi jika diisi sebanyak 9 ton full Yang dikeringkan itu untuk 1 hari berarti Mencapai kurang lebih 1 ton lebih sango-sango kering Oke ya teman-teman nanti kita lanjut lagi Ya ini sekarang sudah jam 2 pas di sore hari ini Dan sepertinya ini pekerja sango-sango sedang bermain-main Ini sedang mau melakukan Atau menerbangkan layang-layangnya Yang memakai bitu-bitu Bitu-bitu-bitunya kalau ditarik Naik ke atas itu bunyinya Bitu-bitu-bitu Ini layang-layangnya guys Bahasa bugisnya Pak Sajang Terbang guys Itu sepertinya disana Yang pematang memanjang ke sebelah selatan Yang terpasang dari kurang lebih 600 meter Itu sango-sangonya sudah mulai digulung ya teman-teman Itu tandanya sango-sangonya sudah kering Ini disini ada Wede sama geloh Sedang menggulung sango-sangu keringnya Ini sekarang sudah jam 2 lewat 20 menit Untuk pematang yang memanjang ke sebelah timur Sango-sangonya belum digulung Karena faktor belum kering ya Sebentar lagi kemungkinan kalau bukan jam 3 Ya jam setengah 4 Baru akan digulung atau dikumpulkan Ini darinya Dari hitamnya Yang terpasang disini Kurang lebih panjangnya 800 meter Jadi total dari hitam yang terpasang itu 1400 meter Jadi Dalam 1 hari Sango-sango kering yang bisa masuk ke gudang itu Mencapai kurang lebih 1 tong lebih Sekarang sudah jam 3 lewat 40 menit Dan ini sango-sango keringnya Sudah selesai digulung atau dikumpulkan Dan tinggal mau diangkat ke atas puntong Kemudian dibawa menuju ke gudang penyimpanan sango-sango Ini sekarang sudah jam 4 sore Ini jam 4 tepat sekarang Dan ini pekerja sango-sango Yang dua orang Sudah Menaikan sango-sango keringnya Ke atas puntong Disini ada Andika Ini sudah ada setengah puntong yang diisikan Dan disana ada Suki Juga menaikan sango-sango kering ke atas puntong Oke guys kita tunggu ya Nanti sango-sango keringnya menuju ke sini Dan akan disimpang ke tempat penyimpanan Atau gudang empang labo co Oke teman-teman sekarang sudah jam 4 lewat 25 menit Dan sango-sango keringnya sudah sampai di depan gudang Ini yang terisi 2 pontong besar 1 pontong kecil Tinggal mau dimasukkan ke dalam gudang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi selama 4 kali Sango-sango kering yang masuk Ini diperkirakan berat Ini kurang lebih sudah mencapai 3 tong lebih Ini yang sudah masuk sebanyak 4 kali ya Sango-sango keringnya Dan ini pekerja paning memperkirakan ini sango-sangonya Kurang lebih mencapai 3 tong atau 3 tong setengah Untuk 4 kali masuk Karena itu yang kemarin di hari kelima Sango-sango-sango kering yang masuk itu tidak full Hanya 800 meter dari Sedangkan yang 3 kali itu full semua 1400 meter dari tempran 1400 meter dari terpakai semua Jadi hanya 1 kali Sango-sango kering tidak masuk full Atau hanya 800 dari hitam saja Yang dipakai mengeringkan sango-sango Jadi ini diperkirakan Sango-sango selama 4 kali masuk itu sudah mencapai beratnya kurang lebih 3,5 ton tapi semoga ya diatasnya teman-teman oke teman-teman untuk kegiatan paneng sango-sango hari ini di hari ke-6 alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sango-sango bisa kering dalam proses waktu 1 hari dan insya Allah besok adalah hari ke-7 dan kemungkinan di hari ke-8 itu kita akan timbang sango-sango keringnya jadi besok itu kita hanya akan mengeringkan sango-sango basah yang dipaneng untuk hari ini setelah masuk insya Allah besok lusa atau di hari jumat kita akan timbang sango-sango keringnya ya terima kasih banyak ya teman-teman karena sudah menonton full konten video saya jangan lupa di like komen, share, dan subscribe channel youtube saya Andi Rahimje sampai ketemu besok ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh